Oke kemarin lagi bersama saya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat preset menggunakan VSCO kemarin kita sudah membuat preset menggunakan Lightroom, video disini cara menggunakan VSCO untuk membuat preset, untuk membuat filter di Spark AL bagaimana caranya? yuk kita simak videonya, kita jumpa setelah kalian import neutral loop nya dan semua foto sampel kemudian kalian edit sesuai keinginan kalian selamat menikmati selamat menikmati kemudian copy dan paste edit neutral loop nya setelah itu kalian export neutral loop yang telah diedit oke setelah kalian edit disini kalian import kemudian kalian pindahkan ke project add canvas kemudian add rectangle sesuaikan rectangle nya klik kamera klik texture extraction import fast color loop dan loop yang telah diedit klik view dan show part editor klik texture pada material drag and drop fast color loop loop nya dan kamera teksturnya klik load klik load klik load dan centang pada no compression dan filtering dan filtering nya set none hubungkan semua komponen seperti yang saya lakukan sesuaikan opacity sesuai keinginan kalian selesai dan siap untuk di export selesai oke sekian tutorial dari saya like yang kalian suka jika kalian ingin mencoba filter bisa coba filter yang telah saya buat di instagram saya sekian tutorial dari saya see you next video selamat menikmati